Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi di channel Youtubenya Kinore Abdi kali ini kita akan membuat yoghurt sukma atau yoghurt susu kurma minuman ini bisa menjaga kondisi daya tahan tubuh kita di tengah pandemi global yang sedang melanda minuman ini cocok banget buat yang lagi di rumah aja atau masih beraktifitas seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa klik like and subscribe ya Oke pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya yang pertama ada rendaman kurma kurmanya direndang sekitar lima jam atau delapan panjang lebih baik lagi kalau satu malam kemudian ada susu cair susunya boleh merek apa aja itu sekitar 250 mili atau sesuai selera kemudian ada gula ada yoghurt dan es batu oke pertama-tama kita masukkan bahan-bahannya ke dalam blender saya pakai blender yang kecil seperti ini karena blender yang besar itu takutnya kecampur sama bumbu kita masukkan kurma beserta air rendamannya kenapa air rendamannya juga harus dimasukkan karena air rendamannya ini mengandung kemudian susunya kita tuang 250 mili susunya boleh merek apa aja sesuai selera kalau yang lebih hamil juga boleh susu itu hamil kemudian ada yoghurt kita ambil dua sendok atau sesuai selera juga ya saya pakai 2 sendok aja kemudian gulanya kalau yang mau manis gulanya boleh 2 sendok juga karena saya kurang suka manis jadi saya pakainya cuman setengah sendok makan Oke yang satu lagi itu ada es es batu es batunya sesuai selera juga kalau yang suka es boleh banyak kalau enggak suka es juga nggak pakai es batu juga nggak papa saya pakai empat es batu aja 4 potong es batu Oke kita tutup seperti ini kita blender dengan kecepatan yang ya sedang aja lah ya ndak saya aji hai 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 Oke kalau udah selesai di blender bisa kita tuang ke jelas nih kalau udah langsung boleh mau disaring boleh mau ini hasilnya susu kurma yoghurt atau yoghurt sukma untuk menjaga daya tahan tubuh kita selama pandemi global ini atau kalau nanti kita sudah selesai meletipan pandemi ini juga tetap ini juga masih boleh Oke jangan lupa kritik dan salamnya tetap di rumah aja stay safe semoga pandemi segera berakhir Assalamualaikum sampai jumpa di channel berikutnya